Di talking back dong, jadi kalau misalnya Presiden Jokowi itu bilang Wah Kabinet solid, maksudnya Bapak solid seperti apa Jadi kan itu harus selalu digali gitu ya Kayaknya menteri-menteri yang koalisinya di 02 atas perintah Pak Jokowi Itu takut sekali kelihatan berduaan sama yang calon di luar itu Kayak Sri Mulyani lah saya anggap Satu disuruh jagain keuangan negara Di lain pihak, saya harus turut perintah Presiden di atasan saya Bicak dalam pidato Bumega marah, jelas Tapi kan sampai sekarang Pak Jokowi sama Gibran tidak pernah dipecat sebagai PDIP Oke welcome to TotalPolitik dan ini adalah satu-satunya program di TotalPolitik yang sudah punya umat sendiri Kalau bilang kiri, akan ke kiri, kalau bilang akan ke kanan Menunggu endorsement dari dua orang senior ini Yang pertama, ada BHM dan Ketum Unilis BHM harus dijelasin dong singkatannya apa Biar ada misteri Pak Sesuai dengan aturan KPU Ambil amplopnya, saya masih disegel BHM, belum selesai orang udah belum tau semua BHM ini apa udah tambah lagi KST nih ya Kakek segala tahun Tapi BHM pernah cerita Mbak, waktu lagi jogging di Bali tiba-tiba ada motor mepet Aku dikira mau dijambret, ternyata offense, ternyata BHM, padahal masih buru banget tuh ya Iya Kakek segala tau kan, gitu ngomongnya Mbak Kakek segala tau kan Kalau Mbak Uni kan kalau telepek udah didapet di Kepala Security Kantor Oh, tambah satu lagi yang gue ceritain Maksud ada, jadi Pemret diundang makan siang sama Dirjan Imigrasi Bang Silmi Kari Datanglah kemudian salah satu direkturnya Hai Mbak Uni, saya selalu menonton di TotalPolitik Jadi itu imigrasi Pak Siapa, Mbak? Jadi lu kalau ada masalah, nanti gue kasih tau Dia gak pengen tau ngetop soalnya Nanti kalau lu ada masalah apa segala macem, nanti lu Karena kita udah punya teman Wah, halo Pak, maspor kebetulan nih Kita mah simple-simple aja Gak ada kita menyelidupkan orang itu gak ada lah Dia punya paspor, bukannya naturalisasi Asal lu jangan minta ada orang yang dicekal ya Gak, gak, gak Gue sama Budi ada pengalaman gitu tuh Ibaratnya kalau paspor, ah paspor, ah sih ini foto lu Jangan minta ke gue lah, anak buah-buah aja gitu Lu yang berat-beratan lah minta ke gue Akhirnya gak jadi bang Malu juga Bang lah Oke, ini paling terbaru Mbak Uni kan diajak makan sama Silmi Karim Udah diajak makan sama Mahfud MD, belum setelah Jadi ada di netizen yang pengen saya wawancara Pak Mahfud Tapi kan saya belum lama wawancara Pak Mahfud Mungkin baru tiga minggu atau satu bulan yang lalu ya Di Jalan Teguh Umar nomor 9 Itu markasnya Pak Mahfud Sempatnya rumahnya keren banget, gede Gue gak tau itu punya siapa, pasti punya orang kaya lah ya Punya Pak Mahfud lah, jangan meremehkan Pak Mahfud gitu loh Pak Mahfud kan udah diperjabat dari tahun 2000 Mbak Menha Tapi itu bukan punya Pak Mahfud kok Jadi saya gak wawancara Dan karena sebetulnya pertanyaan Pertanyaan itu salah satunya termasuk soal kenapa dia tidak mundur Udah saya tanyain di wawancara itu Jadi kan paling, kalau saya wawancara Paling kan gimana suasana pertemuan Prof dengan Presiden Jokowi Paling kan gitu kan Yang barunya tapi cuma kayak gitu kan Kalau soal kenapa dia mundur, harus mundur, apa segala macam Sudah banyak di media Salah satunya yang diceritain, kemarin di tempatnya Bang Karni Aku nonton cuplik sedikit lah ya Itu suasana di kabinet itu udah gak kondisi Nah itu aku udah tanya Misalnya gini, rair atas tuh Kayaknya tuh udah gak ada lagi Cuma Sri Mulyani yang masih berani untuk bikin wifi ya bareng-bareng Yang lain tuh kayak jauh-jauhan gitu Sampai saya bilang sama Pak Air Langga Hartator Eh, biasa aja dong gitu Jadi istilahnya tuh emang Bahkan udah sejak 2 bulan yang lalu ya Berarti saya kan wawancara 1 bulan yang lalu Itu suasananya tuh sudah awkward Ini on the record ya Pak Mahfud jadi bisa dilihat di Real Talk with Uni Lubis Di IDN Times Youtube Jadi memang suasana seperti itu Jadi ketika kemudian Presiden Jokowi Ketika Menteri-Menteri diisukan akan mundur Lalu kita lihat mungkin dalam 2 hari ini Kabinet dalam keadaan solid ya Ya iyalah, maksudnya solid tuh apa sih? Solid Solid lah Di undang rapat sama Presiden ya harus dateng Apakah itu artinya solid gitu kan Gini, ini juga masukan sih Buat teman-teman jurnalis yang di lapangan Termasuk jurnalis yang meliput di istana Kamu kan dulu pernah meliput di istana ya Kalau ini kan aset istana Eh selamat ulang tahun by the way Saya ingin syukah hamduga Happy birthday to you Biasanya gue kayak gini Ini Di talking back dong Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi itu Bilang, wah kabinet solid Maksudnya Bapak solid seperti apa Jadi kan itu harus selalu Digali gitu ya Kayak surveyornya Ya digali Nah itu mungkin masukan Untuk teman-teman yang di istana Karena ya harus digali Kalau misalnya ternyata ketika digali Kedua, ketiga Kemudian Presiden Jokowi Atau siapapun narasumber jadi bete Ya itu adalah bagian dari jawaban Kita kan selalu Jawaban itu bisa menjawab Bisa tidak Tapi kita bisa melihat Gesturnya dari narasumber Saat menjawab itu apakah jujur atau tidak Silahnya body language Body language BL BL Gimana BL melihat persilatan terkini Itu menurut Bl Itu telat apa enggak sih Enggak itu Suasana itu emang Terutama ya saya lihat Kayaknya menteri-menteri yang Koalisinya di Kosong dua Atas perintah Pak Jokowi Itu takut sekali Kelihatan berduaan sama yang Calon di luar itu Jadi saya pernah Kejadian dilihat Ini pengalaman sendiri di acaranya Di Nopati Jalau FPCI Pak Erlangga harusnya jadi pembicara utama Udah dateng Di tempat Pas mau masuk ke ruang VIP Di dalam ada Anis Keluar pulang Terus suruh Sekretarisnya untuk mewakili ngomong Pulang tuh cari luangan lain Apa pulang? Dia bilang saya gak jadi Saya berhalangan Terus dia minta Orang mewakili di anak buahnya Udah Jadi itu kan nunjukin Pasti memang Takut mereka tak lurah Kalau berada dalam Kalau dalam kasus Erlangga mungkin karena memang Sebelumnya pernah ditegur Karena katanya ketahuan Lima kali ketemu Anis Enggak Ini bocor halus ya Salah satu abang-abang kita juga Tapi Kalau gitu Kalau kita lihat Sebenarnya kan banyak juga Menteri-menteri Pak Jokowi Yang datang ke acara BDI Kemarin kan Yang disebut Bu Mega Datang pulang Bu Sri Mulyani datang Ya itu menteri-menteri PDI Menteri-menteri PDI Plus menteri-menteri proksi PDIP Yang dianggap ya Termasuk Bu Sri Mulyani Bu Sri Mulyani kan virtual Virtual dia tidak bisa datang Karena dia tidak ada di Jakarta Tapi dia ikut virtual Dan disebut oleh Bu Mega Dalam pidatonya Jadi kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani ada Ikut virtual Dan ini sudah menjadi Sahabat saya sejak lama Virtual ini kan lebih gampang Ketahuan juga kan Daripada datang ini bisa Kalau 50 orang doang Kalau masuk Masih bisa pakai masker lah 51 itu Kalau virtual ada nama Itu terbuka kok Semua jurnalis Dan jurnalis bisa meliput Kalaupun tidak bisa didalam Kan semuanya sudah stand by di luar Jadi tahu menteri-menteri siapa yang Yang ini Efeknya setelah Mahfud mundur Kemudian kita lihat juga banyak Isu-isu 17 menteri kek Atau berapa 5 menteri Atau kemarin juga Muncul lagi wajah Bu Ani Dan Pak Basuki Yang digadang-gadang BHM melihatnya akan Seperti apa nih Dampak-dampaknya gitu Dan apakah juga Sebenarnya Pak Mahfud itu Punya Manfaat Elektoral Atau manfaat Apa yang kemudian diperoleh Setelah dia mundurin Mungkin dampaknya itu Paling gak mempengaruhi Terhadap kemungkinan Satu putaran Atau dua putaran Kalau lihat Kalau lihat Jajak pendapat Yang ada Karena kalau kita lihat kan Sekarang Hampir semua kampus Sivil Sivilitas akademisnya Bikin deklarasi Yang praktis Malahan kalau diantara mereka Sekarang ini pilihan keempat Pilihan keempat itu Dari kalangan-kalangan ini Kan adalah asal Bukan dua Kira-kira Satu tambah tiga Satu tambah tiga Ini kelihatannya Karena mereka Mungkin berharap Paling tidak Kalau dua putaran Sampai Juni Masih ada Apa Pertandingan lah Gitu Gak satu Sementara dari sebelah sini kan Untuk suatu putaran Juga kenceng Buktinya kan Udah Sekarang yang enak kan Jadi Pak Prabowo ya Karena yang kampanye Pak Jokowi Pak Prabowo Tinggal ikut aja Gitu Praktis ya Walaupun tidak resmi Kampanye Tapi Dimaksudkan sebagai itu Dan Kalau lihat jajak pendapat Kelihatannya memang Ada efeknya juga Dari kampanye Pak Jokowi ini Oh efeknya ke-02 kan Iya ke-02 Walaupun tidak langsung Apakah mundurnya Pak Mahfud Dari kabinet Itu bisa punya dampak elektoral Kan kita lihat Kalau Kalau satu persen Dua persen aja Menurunkan Menghambat suara Kosong dua Kan mungkin itu bedanya Antara 49 Atau 51 Jadi satu putaran Atau dua putaran Kalau saya ngeliatnya Ke Pak Mahfud itu Gak terlalu signifikan Ke penambahan elektoral Karena apa Orang-orang Terutama kelas menengah Yang memang dari awal itu Respek dan suka dengan Pak Mahfud Itu Ya memang Tanpa mundur Atau tidaknya Pak Mahfud itu Dari kabinet Akan tetap disitu Karena Pak Mahfud ini Maksud aku bukan Pak Mahfud Yang kan dia bilang Termasuk kalau 17 Menteri mundur Kalau gitu Kalau Pak Mahfud aja Saya setuju Pak Mahfud aja Jadi udah Gak terpengaruh Dia tetap disitu Secara elektoral Gak Tapi mungkin Akan menambah Amunisi Kredibilitas Dan etika Dari Paslon 03 Amunisi Amunisi Terutama Pak Mahfudnya Pak Mahfudnya Karena Tapi ini belum Ke Paslon 03 Terutama Saya koreksi Ke Pak Mahfudnya Misalnya Debat berikutnya Tanggal 4 Februari Pak Mahfud Akan bisa lebih Mudah-mudahan Lebih bisa Lost Ketika bicara Mengkritik Mengkritik Pemerintahan sekarang Karena dia sudah Tidak ada di kabinet Tetapi Tetapi kan itu Menteri-menterinya Jokowi Terutama Menteri-menterinya PDIP Terutama ya Yang jelas kadar PDIP Kita gak bicara Proksi PDIP Yang juga Cukup banyak Masih ada di kabinet Jadi Gampang dibalikin Oleh siapapun Yang menjadi Lawan debatnya Ya tapi Masih ada Menteri PDIP Disitu Jadi Makanya saya katakan Ini lebih kepada Figur personal Profesor Mahfud Bahwa dia Dianggap Mematuhi etika Untuk resign Dari kabinet Supaya tidak ada Conflik of interest Ya Masih pun sebetulnya Pak Mahfud Termasuk Ya Jadi Terlambat Terlambat Dan saya ngeliatnya Ini lebih kepada Kepentingan Supaya posisinya itu Lebih nyaman Aja Di debat yang Terakhir Buat Mendukung Ganjar Karena kan debat Bukan cawapres ya Tapi cawapresnya Kalau mau nyaman-nyaman Karena harusnya sebelum Debat keempat ya Debat di mana Pak Mahfud sendiri kan Kan kalau dulu Sehingga gak usah Dibalik-balikin kan Kalau debat keempat kan Ketika dia mendebat Mas Gibran kan Mau bagaimana Sokol itu masih Anak bos nih Ibaratnya kan Tapi gini Kalau saya melihatnya Gak tahu nih Biaya Mbak Mahfud Ini juga setuju Atau enggak Kalau kita Bicara Pak Mahfud Dalam mengeritik Gitu ya Sebelum Maju pilpres-pilpres Pun kerjaannya juga Udah sering mengkritik Situasi atau pemerintah Misalnya Dulu sempat KMNQ Di 349 Yang mana Sampai hari ini Gak ada ujungnya Dan juga Sempat di Bilang Menteri komentator kan Bukan Menteri koordinator gitu Nah memang Karena Pada dasarnya Nature-nya Nature-nya memang Udah kayak begitu Apakah Dengan Mengambil jarak Dari pemerintahan Hari ini Orang juga masih akan menganggap Bobot kritiknya itu Bertambah Atau ya sama-sama aja Ya memang posisi Pak Mahfud itu kan Ibaratnya Selalu antara Pertimbangan Antara Jadi pengeritik di luar Atau mencoba Memperbaiki Di dalam Tapi kan Masalahnya Hasilnya memang itu tadi Kadang-kadang Dia ternyata Hanya bisa jadi komentator Walaupun Harus kita akui juga Dalam kasus Sambo Misalnya Peran Komentatornya dia Dia jalan Sebagai komentator ya Sebagai juga ketua kompolnas kan Ketua kompolnas Sebagai menkopol Untuk Mario Dandi Juga itu Mario Dandi Iya Mario Dandi Dateng Dia adalah Seolah-olah orang Jadi seolah-olah Jadi orang Orang masyarakat sipil Yang ada di dalam Kalau zaman SBY itu Ada di Indrayana Kalau urusan nanti Korupsi di dalam Tapi makin lama Memang Pak Apa Pak Mahfud ini Makin tidak efektif Saya kira dia udah ngeliat Di satu saat Ya daripada Saya dijadikan bumper Kan selalu Kalau pertimbangan Orang menteri-menteri Yang dalam ini Saya ini sekarang Antara Kayak Sri Mulyani lah Saya nganggap Satu disuruh jagain Keuangan negara Di lain pihak Saya harus Turut perintah presiden Di atasan saya Termasuk urusan Bansos Termasuk urusan Bansos Kalau Satu saat menurut saya Dia udah melewati itu Ya dia harus memilih Bapak pilih aja Menteri Keuangan yang lain lah Kalau Kalau memang Maunya kesitu Karena menurut saya Itu salah Walaupun sampai sekarang Masih imbang-imbang Terbukti kan Mirac 2000 itu Akhirnya bisa ditolak juga Walaupun dia dengan Menteri Pertahanan Sempat Berseberangan Tapi akhirnya Dia berkeras Saya kira kalau waktu itu Pak Jokowi Tetap Memaksakan Mirac itu Tetap harus dibeli Pasti Sri Mulyani mundur Saat itu Tapi sekarang dia posisinya Dia susah Loh saya udah dibelain Ini sama Pak Jokowi Soal ini Jadi saya efektif Menjaga nih Nah iya kan Di dalam Seperti orang dalam Yang jaga saya efektif Meskipun ada formula Bansos baru lagi nih kan Itu yang dalam Itu yang sebetulnya Kalau menurut saya Lebih layak tuh Sebetulnya Bu Risma tuh harusnya dia Lebih Dan dia mau mundur kan Kalau gak ditahan oleh ketumnya Karena aneh Tupok si dia Bansos itu Karena dia gak setuju Untuk Ada lagi Bulan Juni Akhirnya dalam Berapa-berapa berikutnya Dia gak diikutkan lagi Karena diambil oleh Menko Kesra PMK Ya PMK Sebetulnya itu kan Cara Kalau dalam budaya Jawa ya Orang itu gak dipecat Tapi kewenangannya diambil aja Itu sebenernya udah dipecat Secara badan Dilampaui lah Pokoknya gak usah Dilewatin Dibaypas aja Itu untuk menteri-menteri Yang dari PDI Perjuangan Sajaka Atau misalnya Nasdem PKB Juga ikut Mendapatkan persona Non gerata Yang melawan aja Jadi kepada Jokowi Ini posisinya kan gini Saya mau kan ini Nah Dalam masalah itu Bisa saja misalnya Loh ini merugikan Partai pendukung Si menteri ini Ya kan Kan dia harus memilih Saya ikut Pak Jokowi Berarti saya mengkhianati Partai saya Atau Saya Taat pada partai saya Ya saya mundur Tapi Dia mau taat Pertanya Dia lapor ke partainya Saya mau mundur Karena kalau saya iain Ini saya berkhianat pada partai Ketua partainya bilang Jangan Oh susah kan Oke Susah banget posisinya Sebetulnya kalau mau konsisten Konsistensi itu harusnya kita Kita tanyakan kepada Ibu Mega Iya Kenapa Kenapa kok dia bertahan Untuk tidak menarik Ya sementara Sudah dalam posisi yang Berseberangan dengan Presiden Jokowi Itu paling tidak di muka publik ya Tetapi politik Indonesia juga Mengenal Bahwa yang disampaikan di depan publik Itu bisa berbeda Dengan apa yang menjadi Di belakang layar Deal-deal Apa segala macam ya Saling menyandera Saling membutuhkan Saling membutuhkan Kita lihat bahwa misalnya Ya Kepala Bin Sampai detik ini Masih Pak Budi Gunawan Masih pun sudah Lebih dari 6 tahun Mungkin 7 tahun Paling lama Tapi kita lihat juga Beberapa waktu yang lalu Sudah ada Di lantik Wakabin Yang notabene itu Sokol bisa dianggap Sebagai orangnya Pak Jokowi Orangnya Pak Jokowi Jadi kan cara ini Bisa kayak gitu kan Naro orang Yang Membayangi ya Membayangi Kewenangannya diambil lah Tapi saya mau tanya nih Bagaimana menteri Yang gak punya partai Misalnya contoh Bu Sri Mulyani Yang muncul di acara PDI itu Walaupun Daring gitu ya Pak Basuki juga disebut kan Tetan juga Tetan juga Tetan memang PDI kan Enggak Apa proksi Apa ide juga Pak Basuki juga Proksi Dateng Pak Basuki Pak Basuki dateng gak Kayaknya di luar kota Tapi disebut Tapi disebut Di luar kota Lagi ada acara Yang pako alaman Apalah yang di Jogja itu loh Tapi disebut Kalau Pak Basuki berkata Kayaknya Pak Basuki Kayaknya ya Sempat disebut Hasto Dia udah punya KTA Tapi kita gak tau Hasto Kalau kita google Itu ada Apa namanya Ada kayak Semacam klaim Bahwa Statement dari Hasto Kemarin kan saya juga Sempat ngecek soalnya Bahwa Pak Basuki Sudah punya kartu anggota Mungkin bisa di google aja Omongannya Hasto Iya Gimana Pak Bu Sri Mulyani Kalau Ya kalau Sri Mulyani Kan ini panjang nih Maksud gue Gini Bu SMI ini kan Bukan orang yang punya Tradisi dekat dengan Dia teknokrat lah Bukan Bukan orang partai Dan Dan kalau kita bilang Orang proksi-proksi banget Gak mungkin jadi Menteri Keuangan Kalau proksinya partai Bukan proksinya presiden Gitu Kalau Kalau saya terus terang Ngeliat Apa Sri Mulyani Sri Mulyani Bukan PDIP Tapi Sebagai teknokrat lah Partai teknokrat Dia melihat Dia udah kerja keras Melalui pandemi Dan sebagainya Menyelamatkan ekonomi Membangun struktur Efisiensi anggaran Maka segala macam Terus Ini kan jadi kayak Anaknya program ini Kalau tiba-tiba Ditinggalin Dimasukin orang Yang Menghancurkan itu Mungkin dia belum Relak Akhirnya Untuk masalah ini Lebih Memilih bertahan dalam Berjuang di dalam Mengalahin Apalagi Dari luar Ada orang Seperti Ibu Mega Yang bilang Kami akan dukung Dari luar Dan saya kira Gak cuman Dari partai Mungkin temen-temennya Di UI Di mana-mana Apalagi kalau Menteri Art Interim Nanti ternyata yang Boros Bisa-bisa Al Munce Jadi Menteri Art Interim Harusnya ke sini 5 minggu lalu Terus gini Al Munce soalnya Lebih besar dari Bansos Jadi Ketegangan Antara Pak Prabowo Dan Bu Sri Mulyani Dalam konteks ini Ya tapi Dalam hal itu Benar gak Kalau saya berpikir Bahwa Bu Sri Mulyani Dekat Merapat ke Bu Mega itu Because of My enemies Of my enemies Is my friend Gak-gak Bu Sri Mulyani Masih muda Kampanye Kampanye PDIP Tahun 99 Begitu Partai Begitu Reformasi Ibu Sri Mulyani Waktu itu Itu udah ikut Karena ada Parifin Panigoro Juga disitu Jadi emang Udah deket Dari dulu Meskipun Tidak pernah Menjadi kader PDIP Oh ini PSI Marhin Karena waktu itu Pape kan Ada Parifin Panigoro Juga disitu Faksi Jenggala Pro Reformasi Dianggapnya Faksi Jenggala Ini bener nih Loh Bu Sri Mulyani itu Bersama Pak SBY Sebelum Dia ikut Menderikan MTI Masyarakat Masyarakat Indonesia Jadi Tapi kan Nggak nyambung APDI Cari sambungan Kalau PSI Ini memang MTI Iya Kalau itu Kan bukan Rahasia Apa Misterinya Tapi ini Bener Kata Bahuni Hasto Menteri Pemupaya Basuki Hari Bulan Punya KTA PDIP Pak Basuki Beliau berkata APDI Perjuangan Beliau menjalankan tugas-tugas Membangun Konektivitas Indonesia Bagi kemajuan Indonesia Raya Kita Itu mungkin Menjelaskan Pernah ada Video atau Foto Yang Ketika Pak Ganjar Di-announce Sebagai Sudah Sebagai Kandidat Capres PDIP Ada Foto Yang Katanya Sama Pak Basuki Berdua Yang Kayaknya Yang Menarik Pramono 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 Kan Jelas Ditugaskan Oleh PDIP Menjadi Penghubung Antara Ibu Mega Dan Pak Jokowi Dengan Status Hubungan Mereka Seolah Pramono Gagal Tapi Ibu Mega Keliatannya Tidak Berpendapat Demikian Karena Tetap Ingin Pramono Anung Bertahan Di dalam Posisi Itu Tapi Jadi Kontrap Produktif Ketika Misalnya Melihat Mas Ganjar Bicara Sebaiknya Menteri-Menteri Mundur Karena Konflik Of Interest Menyalahkan Pak Mahfud Mundur Pak Mahfud Ditabrak Prof Itu Bila Nanti Pada Waktunya Tabrak Prof Tabrak Prof Besok 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 Sekjen Pd Perjuangan Malah Ngomong Bu Mega Meminta Untuk Bertahan Semua Dan Bu Mega Meminta Untuk Tidak Mundur Gitu Jadi Loh Ini kok Satu Nyuruh Mundur Saya rasa Di episode Sebelumnya Kita juga Sudah Sempat Bahas Bahwa Kita Selalu Heran Antara Yang Disampaikan Oleh Capres Capres Dengan Yang Disampaikan Oleh Elit PDIP Dalam Hal Sekjen Nggak Selalu Sama Alias Banyak Bedanya Antara Hasto Yang Kenceng Dengan Puan Saja Di Sesama PDIP Yang Puan Yang Mencoba Untuk Bersikap Lunak Membangun Jembatan Itu Juga Jadi Memang Ada Sesuatu Ada Sesuatu Yang Nggak Kelihatan Apa Peta Terkininya BHM Sama Mbak Uni Melihat Ini Apakah Strategi Atau Seperti Apa Misalnya Waktu itu Kita Bahas Masa Stok Keras Mbak Puan Ketemu Pak Luhut Kok Ini Apa Ada Yang Bila Strategi Tapi Strategi Apa Udah Mau Tiba Tiba Dibatalin Seperti Puan Itu Saya Dengar Dari Teman Teman Di PDIP Sekarang Pertanyaannya Apakah Satu Puan Itu Selalu Dalam Sejarahnya Termasuk Yang Dapat Suara Terbanyak Nasional Di Dapilnya Maksudnya Dia Termasuk Yang Dapat Suara Banyak Tebel Kuat Di Dapil Itu Sekarang Dengan Dengan Relawan Gibran Dengan Jokowi Pengaruh Jokowi Pertanyaan Pertamanya Apakah Kali Ini Puan Itu Mendapatkan Support Yang Sama Dibandingkan Dengan Pemilu Karena Jateng Itu Adalah Wilayah Yang Diperebutkan Antara 03 Dan 02 Karena Ada Gibran Di 02 Yang Kedua Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah Puan Masih Bisa Menjadi Ketua DPR Karena Sekarang Dia Udah Nggak Jadi Cawapres Seandainya Dia Lolos Meskipun Dapilnya Mungkin Digempur Apakah Dia Akan Bisa Menjadi Ketua DPR Ketiga Apakah Sebelum Kesitu Kasih Gambaran Dulu Apa Yang Akan Terjadi Ketika Orang Sudah Tak Lagi Menjadi Ketua DPR Sebagai Seorang Politisi Senayan Puan Ini 5 Tahun Menko PMK 5 Tahun Jadi Ketua DPR Posisinya Udah Beda Ketua DPR Ketua Lembaga Tinggi Negara Secara Protokoler Sama Dengan Lembaga Tinggi Negara Yang Lainnya Jadi Secara Itu Pasti Beda Jadi Kalau Gue Lanjutin Pengaruhnya Terhadap Showdown Kekuasaan Dia Memimpin Kekuasaan Legislatif Disini Presiden Adalah Kekuasaan Eksekutif Jadi Udah Beda Banget Fasilitas VVIP Semuanya Kemudian Apakah Dia Masih Kalaupun Misalnya Dia Lolos Ke DPR Apakah Dia Bisa Jadi Ketua DPR Apakah Tergantung PDI Menang Pemilu Apakah Apakah Kalau Ternyata PDI Menang Tidak Menang Pemilu Dan 02 Koalisinya Yang Lebih Berkuasa Di DPR Apakah Dia Bisa Jadi Wakil Ketua DPR Kalau Menang Pemilu Otomatis Kalau Tidak Menang Pemilu Kalau Menang Pemilu Mungkin Pasti Bisa Karena Dia Mau Apa Enggak Mungkin PDI Turun Dari Empat Besar Tiga Besar Kualisi Antara 02 Sama 01 Mau Enggak Puan Kan Enggak Semua Kemudian MD3 Itu Mbak Otomatis Kebayang Kalau Dari 02 Kali Udahlah Dihormati Jadi Ketua MPR Ketua MPR Mungkin Jadi Secara Protokol Naik Secara Protokol Lebih tinggi Atau Agung Laksono Pak Agung Ketua DPR Ngalolos Menko Kesra Setelah Nggak Jadi Menko Dia Daripada Gue Nggak Jadi Apapun Gue Mundur Dari Politik Puan Karena Mungkin Itu Antara Lain Mengapa Posisi Puan Itu Sekarang Seperti Itu Seja Publik Selain Persoalan Bahwa Nama Suaminya Disebut-sebut Dalam Kasus BTS Jadi Kan Puan Mungkin Dalam Posisi Yang Tidak Akan Berseberangan Diametral Dengan 02 Dengan Pak Jokowi Dengan Prabowo Dia Harus Tetap Membangun Jembatan Komunikasi Itu Tapi Yang Lebih Radikal Sebenarnya Ini Mbak Kalau Misalnya PDI Yang Menang Pemilu Pilpres Yang Menang 02 MD3 Diubah Setelah Pemilu Bisa Apasih Bisa Kalau Tetap Gini Kecuali Udah Bisa Gini Lagi Md3 Diubah Setelah Pemilu Bisa Bisa Ketua DPR Bukan PDI Lagi 2014 Seperti Waktu Jaman SBY Dulu 2014 Bamsud Bamsud Itu Apa Sya Gak Bisa Dilakukan Mk Aja Diakalin Kita Udah Ngeliat Contoh Cepto Welo Gitu Apapun Bisa Dibuat Mungkin Kompromi Apalagi Beberapa Waktu Belakang Ada Gosip Di Tempo Misalnya Salah Satunya Pak Jokowi Berusaha Membangun Jembatan Kembali Nah Nah Itu Pertanyaannya Orang Lagi Menang Buat Apa Bangun Jembatan Aku Juga Setuju Amat Kamu Harusnya Bumega Yang Bangun Jembatan Atau satu putaran to make sure untuk sampai menteri-menterinya termasuk menteri senior kayak Pak Luhut sampai harus memenjawab Tom Lembong gitu ya harus turun terus gunung turun gunung untuk menjawab jadi ya memang disana juga belum tentu satu yang paling nggak sampai ribut sama Menteri Keuangan karena yang tadinya enggak dianggarkan untuk bulan Juni ban sos tiba-tiba jadi harus ada anggaran bansos kan sampai anggaran lain dipotongin 5 persen ya itu tadi soal Bumega dan Pak Jokowi ini ya kalau menurut saya sih pertama Hai ini yang tadi dibilang sama Uni apa-apa yang diucapkan sama apa yang dilakukan itu belakang air lucu kan bicara dalam pidato Bumega marah jelas tapi kan sampai sekarang Pak Jokowi sama Gibran tidak pernah dipecat sebagai PDIP paradoks-paradoks iya kan padahal apa tuh yang pernah yang dipecat ya kata-kata istrinya istrinya Pak Murad ya Pak Murad ya Pak Muradnya pun dipecat ya Iya jadi ini kan artinya apa antara yang ada ya itulah siapa tapi gini elit ini lain peraturannya sebaliknya tadi bu PDI yang berusaha membangun jembatan ke Pak Jokowi untuk memastikan terutama di vaksinya puan Iya kalau vaksinya puan jelas kenapa vaksinya vaksin non puan itu nggak bisa melakukan itu atau nggak berpikir melakukan itu atau nggak berani melakukan itu atau tidak melakukan saya mikir tuh berita bahwa Pak Jokowi membangun itu mungkin itu sebetulnya lebih tepatnya vaksin puan itu kira-kira kan melobi ke Pak Jokowi Pak Jokowi bilang ya kamu tolong dan tenangkan ibu kamu kan kira-kira gitu ya mereka bergerak ya itu kan dibacanya kalau dari kelompok sini loh ini apa menjangkau dari Pak Jokowi ya terutama karena personally menurut saya puan masih berkepentingan untuk ada di top of position elit political position in this country nggak gampang loh udah 10 tahun berada dalam posisi elit itu kemudian menjadi anggota biasa anggota biasa power sindrom ya Mbak Puan jadi ketua komisi berapa 10 atau 11 nggak kebayang Mbak ya dari ketua DPR buat orang seperti itu ya ada nggak yang pernah saya ekstrim itu ya nggak kecuali orangnya memang punya kelas dunia ya bisa ke sekjen PBB atau mana orang yang baik itu pernah dari menteri jadi diurut PLN tapi karena dia orangnya memang sederhana sincere biasa ya dan nggak keodal ya nggak gitu gitu tapi nggak ada kan yang abis ketua DPR langsung jadi ada ya Pak Akom waktu itu di ada ada ini Indrayana dari Wamen jadi menjadi supir di Australia Sampai Lizor lah ya balik lagi sekarang dari wakil ketua menjadi biasa tapi ketua BKS HP menlunya ini jalan-jalan lah itu hiburan hiburan tapi yang se-extrim ketua DPR langsung anggota kita biasanya mungkin belum ada ya karena Pak Marzuki Ali ya Pak Marzuki Ali nggak kepilih lagi Pak Agung Laksono nggak kepilih lagi jadi Menko Kesra iya kan paling berharap jadi one-team press bisa juga ya enggak dong saya sih berharap apa namanya dia tetap ke DPR kali gini kita butuh oposisi yang kuat udah pasti sudah pasti udah pasti oposisi gimana sih mah enggak enggak kembali lagi dia harus ke DPR lah kembali lagi pertanyaan Mbak Uni tadi kubu puan yang membangun jembatan kenapa pertama siapa kubu dilain puan yang kedua kenapa kubu dilain puan tidak membangun jembatan nah gitu pertanyaannya sama karena puan yang paling berkepentingan untuk ada di top of the top yang lainnya sih biasa aja yang lainnya berjuang untuk dirinya sendiri jadi caleg yang lain ke top aja belum sampai bos jadi jadi anggota DPR yang lagi berjuang ke top jadi DPR gitu kalau 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 top kan lebih susah turun ya dibanding yang lain itu kawan kita lah arah kan mau jadi Menteri nggak jadi ya udah ya ngeri fundraising ini kaya loh dalam 10 tahun terakhir ini barang warna di financial market di para depan investor ya Ria pidato disini bilang gua nonton kalian wawancara Marek kena injak semua kita hebat total priority exclusive dapet yang pertama enggak ada yang lain juga enggak tapi sesudah dia ini pindah kalian yang pertama kan kalau nggak salah ya nggak usah merendah gitu dong nggak mungkin nggak tahu nggak ngecek mah harus bangga dong jadi kita ketawarin jadi investor bangga gitu arah ngeri ngeri kata-kata nggak nge-trop robot trading ini kan sebodoh-bodohnya manusia ya Dinda langsung menjadi ke elit ya bener-bener kembali ke posisi posisi dia waktu mendampingi Jokowi di kampanye 2014 ya tapi kalau dia selalu bersama Mbak dulu mendampingi Jokowi mungkin kantongnya saya nggak se-progresif sekarang sekarang kan udah ultra-progresif lu ngapain urus kantong orang ya karena Bang ada di sini ngomong saya mengelola uang lebih dari iya te-i progresif maksudnya banyak yang punya kantong gede tapi enggak di ring satunya Prabowo juga banyak itu intinya Iya kan bisa-bisa iya banyak lah kan banyak orang lo-orang lo yang enggak artinya ada yang mau ada yang enggak maksud gue gini ini pertama Cetiga di ring satunya Prabowo kan iya pantongnya gede nggak tentu gede progresif lah progresif ya makanya beda-beda bocornya konteks gua adalah konteks gua adalah bargaining Bang Ara dalam politik ketika mungkin logistiknya lebih progresif kan artinya barunya lebih tinggi kemarin ketika bikin acara di Majalengka itu bisa dibiayai oleh ARA kan ngumpulin banyak orang gitu kan buat Pak Prabowo artinya kalau kita punya isi ransel yang lebih paten kan kita bisa bernegosiasi lebih paten dan Pak Prabowo bilang wah nggak main-main juga nih ARA ini gila nih masanya banyak bener kan bisa kayak gitu padahal menarikan ARA padahal Bapaknya pendiri PDIP kan ya udah nggak usah di belakang lagi tapi gua sih ngeliat orang kayak Bang ARA tuh lebih ke menarik 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 melihat sosok kayak Bang ARA gitu ya jembatan ya banyak orang yang punya uang banyak gitu di Indonesia tapi ya banyak lebih dari 10-20 orang seperti 20-30 orang ada lah Mas Mari kita kenal sama Pak Boy dari 30-40 orang yang punya uang banyak ini gitu ya termasuk Bang ARA di situ yang punya political experience kayak dia itu nggak nggak cuma dia mungkin gitu anak pimpinan pendiri parpol gitu kan yang mungkin yang bukan politik tapi sekarang punya experience berdua Erick Thohir kaya Erick Thohir ya karena pernah jadi ketua tim kampanye itu apa namanya di antara barisan orang yang punya logistik progresif pun Bang Ara itu jadi Diferensiasinya jelas Otot politiknya paling kuat Dan dia tuh pintar Ara itu politisi menurut saya Gak banyak politisi yang smart Di negeri ini Tapi kalau bisa masuk ke 20% Dari jumlah Katakanlah kalau referensinya Yang pernah masuk di DPR 500an sekian Ara menurut saya termasuk yang oke Salah satu pendekar waktu Pansu Senturi juga dia Kekurangannya satu aja Terlalu serius Aku ngeliat wawancara kalian Gak bisa bercanda orang Itu wawancara kayaknya kalian yang stress Jadi gak ada ketawa-ketawanya Itu ada bagian yang dipotongnya tuh mbak Dia briefing dulu Briefingnya di kontenin Ada kali 20 menit kan Kamu tau? Salah kamu Ketempat Aku liat dia bilang Kan saya boleh bertanya kan Tadi kan perjanjiannya boleh bertanya kan Itu gue liat di kolom komen aja Gue nonton sama suame gue Ini kali ini nih dua anak ini mati ya Ya orang kalau udah bisa bercanda dikit Kita bisa masuk Orang tadi aja tersipu-sipu ya kan Kalau pengarah kan gak bisa bercanda Udah gak mau bercanda gitu Serius terus kan Itu hiburan buat masyarakat ini Mas Topo nih Mampus lo Ari Budi lo Kehidupan Hiburan Ada kali 20 tuh yang mention di Instagram Itu kita repose-repose Baru kali ini kacau lo Mampus gitu-gitu kan Mati kutu ya Sekali-sekali memberikan hiburan buat orangnya Jadi dari puan Jadi akhirnya balik arah Mulai dari Mahfud Karena kemarin baru ketemu Kemarin banget persis Kemarin banget ketemu Dia tadinya mau datang ke kantorku Hari Sabtu Aku kan mau pergi Mau hura-hura Jadi aku bilang nanti dia tanggal 7 Kita kontak-kontakan lagi Dia serius banget ini Serius banget orangnya Kita akhirnya kemarin baru berinteraksi Pertama kali dengan The Legend The Mythology namanya Pak Boy Tohir Di acara Trimegah ya? Iya Baru kenalan Dia ikut ngomong Menghentarkan Bang Ara Banyak kan? Pak Boy Jadi kemarin ceritanya itu acaranya Trimegah Forum Acara Trimegah Forum Seperti biasa Pak Boy Tohir pemiliknya Kalau mau kayaknya Bang Ara juga salah satu yang Sekarang Trimegah punya Boy Tohir sekarang? Iya Dulu bukan Pak Boy Pak Peter Tanuri Tapi udah masuk Pak Boy Pak Peter masih Kan residirnya anaknya Pak Peter Nah terus Jadi Oh jadi pembicaranya Ara Ya jadi gini-gini nih Kan ada dua sesi Sesi pertama Soalnya gak ada di Youtube nih Nanti ada Lagi di edit Harus banyak ya Di edit apa di review? Di review sama kami Supaya gak Supaya gak terlihatan di kerjain Pak Boy Tidak Kita kan diinjak juga kan Tapi Tapi balik ke Pak Aranlu sebelum cerita ya Dia ngomong di forum itu aja bos Five-nya politik banget bol Kayak udah kayak pidato di acara partai gitu Kan orangnya temuk-temuk Soalnya kan di depannya Di tempatnya sama gak? 300 orang gitu gak? 1300 1300 Itu udah kayak kampanye Di depan Manager investasi Yang pegang duit Seperti Para Bohir-Bohir Jadi kalau Tepak Boy ini sepertiga Ini sepertiga lagi Yang kemarin udah sepertiga Bosnya Yang punya Ini yang Yang ngelola Manager investasi Jago lah Jadi Kita Baru perkenalan Acaranya apa? Oh acaranya Pagi sesi 1 Pagi sesi 1 Ada Mas Burhan Ada Pak Bahlil Prof Burhan Prof Burhan sama Pak Rosan Pokoknya kosong 2 Jadi ya Kalau diharap ada Itu semuanya kosong 2 berarti ya? Kalau diharap ada Prof Burhan enggak Win Prof Burhan win Mohon cari video itulah Jawa Burhan kan Berwawancara Burhan kan Rollsternya Pak Jokowi Iya Pokoknya kalau berharap Ada dialog yang Pegawai negeri Kalau diharap ada Dialog yang ketat Dan keras Itu tidak ada Beriman semua Burhan hebat loh Setiap minggu Bisa ngeluarin Survei Tapi pake telepon ya Tapi Survei Kemarin Kemarin Sisi kedua Ada Pak Bho Kan Oh ada Prabowo Ada Akhirnya kita sepanggung Akhirnya kita sepanggung Akhirnya Lu belum pernah kalian orang mati depan lu kan Belum lupa Luar biasa kalian ya Aku bangga Sebagai ketum Ngaku juga Akhirnya Ketua di PC Di PC Itu dah Sebelum Dipanggil Pak Prabowo Pak Boy maju dulu Maju memberikan Ternyata Pak Boy maju untuk memberikan pengantar Untuk memanggil Bangara Bangara pidato Nanti foto kalian bertiga sama Pak Prabowo Tolong dong ditempel di episode ini Menahbiskan Apa tuh Akhirnya kita udah Ini ya Sudah semua Ini diberang kaya terima Mas diberang gak Ada acaranya Kan harus berbagi kali ya Kok lu yang jelasin Nggak kan harus berbagi kali ya Lu udah terlalu 02 lu ini Kali ya Gua liat kemarin ada acara Lutfi segala tuh Hiliwisasi Gua liat komennya Komennya di TotalPolitik Wah ini semuanya pesertanya Kalau gue sih terus-terusnya gak peduli ya Gua cuma lebih peduli Kenapa itu gak ada ceweknya Gua ditikam mau ketum nih Gua bilang kan ada orang yang paham Hiliwisasi Biasanya CEO-nya Kita kan media partner CEO-nya Vale Mbak Eddie Kita juga undangan disitu Masalahnya Penganyam juga Itu acara repnasi Tapi Adik-adik Dinda-Dinda Ini lagi Masalahnya kan gini ya Ini bukannya gua Menolak Apa namanya Bukannya tidak Mendukung all male panel nih Kalau NT Punya lembaga Bikin diskusi sekali sebulan Gampang tuh cari narasumber cewek Tapi kalau bikin konten Dua kali sehari Khusus untuk acara itu Oh acara itu Gua ditikam Kenapa gak telepon bu ketum kan Gak di kontak Bukan mbak Eddie Febriani Itu kan Bukan kita yang undang mbak Kita nih di hilir mbak hilir Hulunya kan kita kan media partner Jadi kalau anda Yang punya all female panels Ingin tampil di telepon itu Silahkan hubungi di Vio Salah 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 Salahnya kita juga Gak bisa mengintervensi juga Iya Gak Dan kasih taunya Mbak Uni juga di hari terakhir Jelang Pepas di hari Iya Kita itu mbak Kalau gak bisa kita Teknik ke belakang juga mbak Kami berdua ini mbak Udah gak ada rasanya nih mbak Dan mbak Istri saya aja Nanya jadwal ke P.E Luar biasa Majunya ya Luar biasa Kamu udah kayak Ganjar Udah kayak Boy Tohir lu Ganjar pernah Jawab gini ya sama saya Mbak Uni Saya ini udah gak menguasai Jadwal saya sendiri Luar biasa Gajar lu Apa Gue sih masih seperti Rakyat biasa Gue tau Bini gue gak tau jadwal gue Gue berdikari Gue gak tau Tanya si Taja gitu lah Luar biasa Bukan kenapa gue Bisa berkembang Dan P.E nya tuh remote lagi Remote Itu yang Daniel Stoy Apa tuh remote Apa tuh Apa sih Pada zaman sekarang kan digital Kadang-kadang P.E itu kan digital kan Remote gak harus ada di kantor Apa sih Oh kalau itu Sita emang suka Keluntung sama mana Baru nonton Coldplay Skapur dia kawan Lebih sibuk dia Jalan-jalan Kenapa lu udah jalan-jalan Kampret lu udah jalan-jalan aja Yoi mas Ijin emang Kemarin ke Bali kan Soalnya P.E sekarang Kalau udah maju Dia punya P.E lagi Oh mungkin ya Ada Sentar lagi Coba kita cek Nanti Janjan Sita punya P.E Makanya Ini untuk menjelaskan Kenapa kita gak tau Itu pembicaranya cowok semua Dan tidak menyarankan Bahwa kita jadwal Kalau mau narasumber yang jago hilirisasi Perempuan dan CEO pula Let me know Ya kenapa gak diundang ya Makanya pas Mungkin mereka juga gak kepikiran Atau jangan-jangan bukan berdukung Kosor 2 Gak tapi itu acara Temen Tom Lembong Tapi itu hebatnya Si kawan-kawan Enggak dong Presiden Jokowi Sama Pak Luhut Sama Bahlil Sama Pramano Anang Kan dateng ke Sorowako PT.Vale Nah ini hebatnya Kawan-kawan Sahamnya sebagian besar ya Punya pemerintah Udah cukup gede ya Nah kemarin tuh Gue juga klarifikasi tuh Itu bukan acaranya TPN Prabowo Gibran Itu acaranya TPS Tim pemenangan swasta Angga Wira dan kawan-kawan ini Oh angga Itu gue tanya tuh Ini narsum lain gimana 0103 udah diundang ternyata Oh gitu Diundang sama mereka tuh Mereka cek dulu jadwalnya Wah baru Perkara itu kita kan gak tau ya Itu strategi ya kan Dimana nih 0103 bang Udah diundang Kalau gak dateng Ternyata gak dateng Makanya gue buka Kalau anda mencari netralitas Jangan nonton konten ini Sudah jelas tidak netral Gue udah bilang itu di awal tuh Kalau masih lu lanjutin ngomong Apa nonton Dan misu-misu Karena gak netral Salah inti sendiri Dan lu harus liat di konten itu Ketika ada sesi tanya jawab dengan audiens Kita yang depannya kan manusia-manusia beriman Semua mbak Pada pake baju-baju kampanye apa gitu Kita tau Ini muka-muka dinda nih kan Mungkin dia kritisnya kan Kita kasih jurnalis-jurnalis yang di belakang ya Yang kritis anak Bloomberg Ketika kalian berusaha untuk memberikan suara yang mungkin berbeda We give them fresh air lah Aku bangga sama kalian Sirkulasi udara Sebagai kader gini ya Sebagai ketua DPC Apalagi kalau ngasih wartawan IDN kan untuk nanyanya Gak ada soalnya Podcast trail netral tapi Narzoom nya 02 Apa kita bikin desak aneh? Desak aneh gak di komentar Oh iya Desak aneh 3 video paling banyak Viewsnya di Youtube-nya TotalPolitik kan Desak aneh ya kan Dan mungkin di desak aneh juga Salah satu yang Atau mungkin yang paling banyak ditonton Gak kalau yang lainnya kan gak direkam sama mereka Ada lah Iya Tapi sebelumnya Di Youtube-nya Anis ada Di Metro ya Ada Iya Youtube-nya Anis Ya itu kan Dibilang 3 terbesar penonton kita desak aneh Tapi juga 3 desak aneh terbesar di TotalPolitik Tersembuh-sembuh lagi ya Sokong bikin gak hampel Capek gue humble Itu yang gue belum sanggup Promosi lah ya Gak apa-apa kan Itu jujur Masa mempromosikan orang lain Itu jujur gue mental gue Belum sampai ke situ Gitu lah Anyway Gimana Gila Yang paling sedikit itu dong Jadi yang ganjar yang kurang Kan udah bikin Rame juga Datang seribu orang Eri ya Gak apa-apa Media Oppo Apa programnya Media Oppo Apa Kalian ditanya gitu enggak kan Enggak Aku tanya Kalau kita tanya gini Mas Aku nonton Toet-toet mau Toet-toet Kemarin Mas dari seribu orang yang datang Berapa persen nih Yang pasukan burung hantu Dan pasukan gorong-gorong Jawabannya? Pasukan gorong-gorong ini siapa? Pasang dua Gorong-gorong kan PDI katanya punya pasukan burung hantu Memang gorong-gorong Pasukan burung hantu Ya memang Sering enggak Sering dilihat Sering ada dimana-mana Enggak kelihatan Kenapa? Karena gorong-gorong kerjanya di bawah tanah Burung hantu kerja pas malem Mas Pauni tidur Baru keluar burung hantu Gitu Tapi emang bagus ya Jawabannya apa? Jawabannya apa doa Rupal? Kalau kamu masuk ke dalam tanah Disitu kamu ketemu orang Itu gorong-gorong Oke Lumayan lucu Pak Yang kedua burung hantu Pak Itu buat makan tikus Tikus apa Pak? Mancing Tapi ngomong itu WDIP itu kan Yang bilang bagus itu Sebagai oposisi itu Kelihatan kan Yang ketua DPRD Bantul Balak itu membelai Gunung Kidul Temennya Budi itu Mbak 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 Wenda Wenda Kan itu Menurut-menur Anggota parlemen yang musik Kayak gitu Dimana Mbak Bela apa mas Orangnya Orangnya Panduk Panduk Dia kelayakan ke polisi Itu Wenda itu Mengerti Lukisan Andy Warhol Dia main-main Pelaku-pelaku seni Di Jogja Jadi siapapun Siapapun nanti Pemenangnya Kita berharap Oposisi DPR itu juga Kuat Tidak seperti 5 tahun terakhir Dimana Oposisi yang sebenarnya Satu-satunya cuma PKS Dan kemudian Yang rada abu-abu Kayak Partai Demokrat Itu sebetulnya Sebenarnya Gak mau jadi oposisi Tapi gak bisa masuk Yang mana nih Pada Demokrat Mas Demokrat kok Bener gak sih Aku merasa agak langsung Sekarang ini Kemarin Tapi Dijanji Dijanjiin sama Dijanjiin sama Pak Prabowo Prabowo kan Mas Ahaye ini Nanti akan mendapatkan Posisi strategis Ada kan Seperti itu Ya badan Pengkajian strategis nasional Kali Bagus Itu kata lo Gue mengutip As it is Tapi emang Ada kecenderungan Kan ya kan Pak Siapa Prabowo tuh suka Anak muda Yang kemiliter-militeran Gitu Pintar aja Jadi tipe yang Bisa cocok Sama Prabowo Bagaimana Bisa Jadi saya pernah Dengar cerita juga Bahwa Apa namanya Waktu dulu Pak Prabowo Ketemu sama Pak SBY Gitu ya Ini cerita siapa ya Makita Ceritain dulu Baru kita bisa tau Yang datang ke Museum SBY Anilil Pak SBY kan Ketua kelasnya dia Mas Afri Samsudin Datang ke Museum SBY Siapa yang cerita Gue lupa Bukan dirahasiakan Gue akan cerita Lupa-lupa Lupa nama orangnya Pak Safri Di depan Pak SBY Dan Pak Bowo Langsung Terus ada kata-katanya Pak Bowo gini Pak Prabowo Ngomong gini ke Pak SBY Saya akan jaga Ahaye Karena Yang terbaik Yang kita punya Ya ini Gak ada alasannya Untuk bilang Mas Ahaye ini Bukan salah satu Putra bangsa terbaik The bright and the brightest Ya gitu Karena lulusan Harvard Akmilnya Adi Makayasa TNnya juga Adi Makayasa Cuma satu yang saya heran ya Kalau di jaman itu Biasanya yang the best itu kan Kopassus Dia ke Kostrat Kostrat kan Zaman itu ya Dianggap kelas 2 lah Waktu itu Ya kan Mas Putra 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 ini presiden Kan Tetep Bright and the brightest Oh iya Oh kalau itu Gak ada yang membatalkan lah Bahwa dia Dan waktu itu Pertumbuhan Pak SBY Dan Pak Bowo itu Sepatu masih koalisi Demokrat masih dikoalisi Kelemahan Pak SBY Pak Agus ini satu dia Aku rasa dia kurang cocok Sebagai politisi ya Karena dia gak bisa tuh Ngelosor ketemu orang Kayak Pak Jokowi gitu Dia kan tipenya Lebih kayak Sri Mulyani gitu loh Pilihan teknokratis Bukan Appointed lah Istilahnya bukan elected office Aku pengen lihat sih Dia misalnya Punya acara yang kayak Dialogis gitu ya Kampanye dialogis Kayak mau dia desakani Karena kan yang dia lakukan Adalah kampanye Seminaris Teleprompter Tuh yang ngomong ya Emang iya Baca Prompter kan Oh iya Yang waktu kemarin Di upload Di M4 TV kan CNN Indonesia Mas Boyan total politik Mas Rile Metro TV Sama TV Wah aku pikir Ternyata live Ternyata enggak ya Jadi Ya seperti itu Jadi Belum teruji ya Dia masih Sebagai anak muda Harusnya dia Harus lebih pede Lebih berani Untuk berdialog langsung Dua arah Dua arah Seperti yang dilakukan Yang sekarang Basically dilakukan oleh 01 dan 03 ya Tapi itu kan Ala Amerika banget kan Tone hall Seperti convention Dulu kan itu Memang cara Demokrat berkampanye Cara itu Di Di introduce Oleh Chul Malarangeng Dan Rizal Malarangeng Ya kan Ngeliat persis sama Sampai biru-birunya Sebagai Sebagai keluarga besar Viva Group ini Presiden anda dulu kan Siapa Pak Chul Enggak Tapi kan Maaf ya Saya pernah Presidennya Ini Pak Eric Thohir Tapi memang itu Agak menurun Dari bapaknya juga kan Pak SBY juga Bukan orang yang Nyaman Berdebat gitu Dia kan orangnya Nyamannya seminar Gitu loh Seminar Kita kok jadi KS SBY Udah lewat nih Oke Kapsi ya Kapsi ya Kapsi ya Kapsi ya Tapi seneng Lihat dia Tersipu-sipu Lihat dia